Pemirsa petugas pemadam kebakaran Kota Jambi berhasil menjinakkan api yang membakar satu unit mobil di Kejamatan Tlanepura, Kota Jambi. Api juga ikut menyambar warung warga. Dugaan sementara disebabkan adanya derigen yang berisi PPF di dalam mobil. Tidak ada korban jiwa atas insiden tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kota Jambi berhasil menjinakkan api yang membakar satu unit mobil di Kejamatan Tlanepura, Kota Jambi. Penyebab kebakaran diduga karena mobil membawa langsiran bahan bakar pada Kamis 19 September 2024. Sekretaris Damkar Kota Jambi, Doni, mengatakan, kiranya sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ada laporan kebakaran dari masyarakat. Kemudian petugas pun langsung bergegas menuju lokasi kebakaran. Ada tiga unit mobil Damkar yang diluncurkan untuk memadamkan api sekaligus untuk melakukan pendinginan. Saat tiba di lokasi, ada warung masyarakat yang ikut tersambar api yang berasal dari mobil tersebut. Kemarin sekitar pukul 16.00 lewat, kami mendapatkan informasi dari warga bahwa telah menjahat kejadian kebakaran di Kejamatan Tlanepura. Mendengar informasi tersebut, kami segera meluncurkan tiga unit mobil pandang kebakaran ke lokasi. Dan Alhamdulillah, kita sekitar 10-15 menit mampu menyelesaikan secara lima pemadaman tersebut. Terutama proses-proses pendinginan. Selanjutnya, Doni mengatakan kebakaran tersebut diduga terjadi karena adanya deriken yang berisi BPM di dalam kendaraan mobil. Tidak ada korupan jiwa atas insiden tersebut.